Diduga gelapkan uang bank modern pemilik rumah emas talaga raja dituntut 12 tahun penjara Pemilik rumah mewah yang sempat viral di talaga raja Ambon, Denny Franklin dituntut 12 tahun penjara Denny dituntut penjara dalam kasus penggelapan dana di PT Bank Perkereditan Rakyat atau BPR Modern Express Ambon Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Suwardi dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Haris Tewa Didampingi dua hakim anggota lainnya di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 5 Februari 2024 Terut hadir dalam persidangan penasihat hukum masing-masing terdakwa Patrick Rahakbau CS Dhani selaku mantan kasih akuntin kantor pusat operasional di PT BPR Modern Express Juga dituntut membayar denda sebanyak 10 miliar rupiah subside satu tahun penjara Selain Denny, lima terdakwa lainnya dituntut bervariasi Yakni Alexander Gerald Peters selaku anggota Dewan Komisaris PT BPR Modern Express Serta empat mantan direksi pada PT BPR Modern Express Walter Dave Engko Janje Saeja, Frank Harititahelu, dan Frosky Calvin Saetapi Terdakwa Alexander Peters dituntut 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah subside satu tahun Sedangkan empat mantan direksi Bank BPR Modern Express dituntut pasing-masing 8 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah subside satu tahun kurungan JPU menilai para terdakwa bersalah melanggar pasal-pasal 49 ayat 1 huruf A Dan 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan J.O. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana J.O. Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana Atas tuntutan JPU Majelis Haki memberi waktu hingga 2 pekan bagi para terdakwa untuk pembelaan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia J.O. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana J.O. Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana